Informasi kebakaran kami hadirkan untuk mengawali Nejawa Tengah hari ini. Dua balita tewas dalam kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Kabupaten Semarang. Meski api tak sempat membesar, warga kesulitan mengevakuasi korban karena pintu rumah terkunci dari dalam. Senin siang warga desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, geger saat mengetahui api membakar rumah milik Dwi Haryanto. Bergegas, warga berkotong royong memadamkan api di rumah petak seluas 2,5 x 2,5 meter ini. Selain merusak bangunan rumah, kebakaran juga menewaskan dua balita kembar, Ataya Saoki dan Aliyaminanda. Ambil air, bengok-bengok, kebakaran, tolong kebakaran, tolong kebakaran, gitu aja. Saya nggak ngerti kalau ada orang yang cuma mbahnya itu yang bilang bahwa anaknya yang juru, ada putunya yang juru. Kedua korban yang setiap hari diasu neneknya ini memiliki kebiasaan mengunci pintu saat tidur siang. Kedua orang tua korban sedang bekerja saat kejadian, sementara nenek korban berada di luar rumah. Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran. Namun petugas menduga kemungkinan korban bermain korek api. Nah itu dia tidur di dalam, tapi kebiasaan tidur itu dikunci dari dalam, sama korban itu. Penyebabnya sampai sekarang kita belum bisa memastikan ya. Tapi kalau informasi dari Mbak E memang itu agak banyak korek ya, itu banyak korek. Mungkin dia mainan korek ya kita belum tahu. Tapi penyebab yang pasti ya pakaran. Hingga Senin sore simpati warga terus berdatangan di rumah duka. Pusat disucikan kedua jenazah korban kebakaran langsung dimakamkan di pemakaman umum desa Watu Agung. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.